PEMBICARA 1 Yang baru berusia 18 hari Polisi menerapkan pasal 80 ayat 3 dan 4 Tentang perlindungan anak dan atau pasal 44 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang KDRT Untuk pelaku sendiri sudah berhasil kita amankan Saat ini masih dalam pemeriksaan insentif di setar skrim Polis Labuan Batu Statusnya sendiri? Ya terhadap pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka Dimana kita cerah dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Tentang perlindungan anak dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara Ada kejiwaannya? Ya untuk kejiwaan daripada pelaku sendiri Kita dalam waktu dekat akan membawa pelaku ini untuk dilaksanakan assessment Baik itu dari ahli psikologi maupun ahli kejiwaan Sehingga kita ketahui nantinya apa yang menjadi motif ya Ataupun kondisi daripada pelaku sendiri Yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara Menurut kasat reskrim Polres Labuhan Batu AKP Tekuri Fanda Ihsan Pihaknya telah menetapkan tersangka terhadap ibu terduga pelaku Dari pemeriksaan awal peristiwa sadis tersebut Diketahui bahwa pelaku cemburu dan takut kasih sayang suami hanya tertuju pada korban Dimana suami atau ayah korban sangat mengharapkan seorang anak laki-laki Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Terima kasih.